ini dia, hai guys ini ketika 1 kg nih 1,1 lah ya 1,1, oke yang ini bibitan soka ini apa ini? oh soka ada yang sudah jadi belum ya? ini soka nih ini yang mutilasi ambil ya ini sudah mulai ini sudah mulai jadi nih tangannya sudah keluar ini sudah mulai jadi saya lihat lagi lainnya oh ini sudah mulai jadi semua nih nah, lihat oke, nah sudah mulai jadi semua nih wah, kayaknya sudah jadi semua deh ini sebentar lagi mau mau meltingnya hai guys, ketemu lagi di channel kita Crepewap Aquatic di mana channel ini kita berbagi informasi, pengetahuan, dan teknologi mengenai budidaya perikanan nah, hari ini saya akan datang ke salah satu tempat crepe house di Surabaya dekat tempatnya di perumahan Forest Mansion ya nah, kita sudah masang sana sih cukup lama cuma belum sempat nge-vlog aja ambil di sana nah, hari ini kita janjian sama ownernya untuk kita pengambilan deh kita mau bagi share juga kepada teman-teman di Crepewap Aquatic yang sudah setia di channel kami di mana kita bisa berbagi informasi jadi, ikutin video ini ya guys jangan lupa subscribe dan share juga channel ini saya ingat channel ini bisa terus maju dan bisa membagikan informasi yang terbaik buat anda oke, kita berangkat dulu ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita turun ya guys oke guys sekarang kita menunggu orang ya kita masuk ya waduh halo bro waduh, bajunya lihat ke piting memang berarti anehnya ke piting gimana kabarnya bos? kabar baik ditunggu-tunggu dari tadi terima kasih ini ya waktu ini kita sudah lama banget sudah memasang di sini cuma belum sempat aja nge-vlog di sini karena ya lo tau lah namanya bos kan susah cari waktunya gitu kadang sibuk bisnis sana bisnis ini kita menyesuaikan aja lah nah hari ini kita punya kesempatan itu sampai kira-kira kita mau ketemu ini buku satu bulan sebelumnya ya iya oke boleh tak kita langsung lihat nih oke yuk masuk yuk silahkan ini tempatnya di mana nih? di atas di atas? di atas tempatnya di atas yuk let's go wih ini sampai kayak ini tadi udah dikursi ini nih awalnya penguruskan ini kalau nggak rumah sultan kayak gini nih jadi ketingnya sultan nguruskan 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 ya nguruskan pak ini kayak nguruskan ini kayak nguruskan ini ya ayo oke guys oke ini sekarang di tempatnya pak pak om krep om krep namanya om krep pak oke 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 bisa gak diceritakan nih eh kenapa mau terjun di bisnes ini? eh apa ya ya kita satu suka ke piting ya kan yang kedua kita cari-cari ketemu ke Tony kalau kelihatannya prospek ke piting itu cerah ke depannya saya cuma punya lahan yang gak gede, nah kita ingin bagaimana caranya bisa dimanfaatin nah akhirnya kita coba selama ini gimana pak, coba dong ceritain mungkin biar teman-teman di channel kita bisa dibagikan informasi suka dukanya atau mungkin apa hal-hal yang perlu diperhatikan nih apa ya, kendala awal sih lama sekali karena filtrasi ya, kita system filternya itu bocor terus waktu awal-awal ya, jadi kita coba-coba trial terus, jadi support lutonnya terus sampai akhirnya setelah sekian lama kita baru bisa, itu sih terus masalah air kali ya, kondisi air pH, kadar garam nah itu terus belajar, jadi ya mati namanya makhluk hidup jadi ya agak mati terus sekarang ini boleh jelaskan gak, berapa unit sih disini yang punya, nah ini dia kalau yang kecil-kecil ini 144 ya, 144 oke, kalau boc yang besar ini yang besar ada 98 98 98 ini kalau kita lihat nih yang mana yang kepitingnya sudah gemuk-gubuk nih gemuk-gubuk ya ini, ini oh ini sudah gemuk-gubuk semuanya ini ada 1 kilo wah ini dia, hai guys ini ada kilo ini kepitingnya 1 kilo nih ini ada 1,1 lah ya 1,1, oke oke siap dipanen kalau yang ini bibitang soka ini apa ini? oh soka ada yang sudah jadi belum ya? ada yang sudah jadi belum? ini soka nih gak ada nih ini yang mutilasi ya sih ambil ya oh ini, lihat ini ini sudah mulai ini sudah mulai mau jadi nih tangannya sudah keluar ini sudah mulai mau jadi saya lihat lagi yang lainnya oh ini mulai mau jadi semua nih nah lihat oke nah sudah mau jadi semua nih nah, kayaknya sudah jadi semua nih sebentar lagi mau mau malting ini semoga lah oke, oke habis itu setor loh ya bro wah dia siap ini masuk tanggal 15 ini soka juga nih? soka juga soka ini tanggal 15 15, 12, 12 berarti sekarang tanggal sudah berapa hari ya? hampir 2 minggu ya 2 minggu sudah mulai mau malting semua ya? sudah mulai mau malting oh oke jadi kita isi sekitar loh ini memang sudah mau malting semua atau ya memang barangan begini terus kemudian barangan malting juga? jadi ini dipotong tidak juga sih ini dipotong pada waktu bersamaan semua? iya oh berarti kurang lebih hampir sama semua ya? hampir sama cuma dari pengalaman sih nanti panennya kan beda-beda iya pasti sih cuma maksudnya prosesnya kurang lebih hampir sama ya? hampir sama hampir sama ini juga nih? wuh ini banyak nih nah ini banyak nih kita lihat lagi ya loh sama nih sudah mulai keluar kakinya semua hampir sama nih ya sudah siap dikirim oke kalau ini sedikit-sedikit kalau mulai dia malting mulai keluar tangan begini pengalamannya berapa lama sih? ini sudah mulai bisa sih paling 2-3 hari lagi sudah mulai tidak maksudnya mulai dari dipotong nih dimutilasi sampai dia mulai keluar sudah mulai begini ya? iya 10-11 hari sudah mulai mulai begini terus dari begini kemudian dia mulai malting lepas badannya? seminggu lagi dari yang itu kurang lebih 2-3 hari lagi kurang lebih 2-3 hari lagi ada gak yang sudah mulai sudah kepanen ya? mau sudah kepanen kepanen yang gak ada ya? gak ada harusnya gak ada kita dicek ini masih kosong oh kosong kosong semua ini juga nih ada ya? terus kayak gini kasih makan gak? kasih makan cuma kalau sudah mulai tumbuh begini pengalaman kita itu nafsu makannya sudah berkurang bahkan sudah gak mau makan terus kalau mungkin ada sisa-sisa itu terus kalau gak mau makan begini gak mati ya? sejauh ini sih enggak sih kalau sudah keluar begini sudah aman tapi kalau dia gak keluar itu nah dia tidak aman oh jadi kalau sudah keluar begini itu yang aman iya dia aman nah ini tadi mungkin ada yang mati nih oke kita lihat nih nah ini dia mati nih oh ini mati? jadi ini baru keluar sedikit aja dia udah gak bisa tapi ini silang semua sama kaki-kaki hilang semua iya ini dimakan oh dimakan temen ya? dimakan sama temennya walaupun dada tangan ini bisa dimakan juga? nah ini pengalaman jadi ini buat belajar bareng-bareng ada banyak channel-channel yang bahas bisa dicampur yes bisa dicampur tapi tetap bisa dimakan juga ya? tetap termakan jadi gini kepiting ini saking kanibalnya walaupun dada tangan pun tetap kanibal tetap dimakan apalagi punya tangan sadis banget ya oh ini mulai keluar ya? udah mulai muncul mulai muncul nih kibir-kibir kibir-kibir ini gak banyak yang bahas ini jadi semua pada campur-campur tapi waktanya dimakan juga ya? terus ini dibiarkan gini? iya dibiarkan nah ini matanya juga dimakan itu kenapa? biar dimakan gitu? enggak ini tadi mau bersihin oh belum? ini masih bersih oh biar kelihatan real ya? iya bahwa ada juga mati ya? gitu terus yang ini ini gede-gede ini ya? iya yang gede-gede ini bakau semuanya ini soka-soka semua ini mesti soka-soka semua ini mesti soka-soka semua soka ya? iya dan berapa 200-300 sekor loh oke oke ya sudah cepat lah ya satu minggu lagi satu minggu lagi cetor sip padahal ini by the way hanya butuh di jauh sila waduh hampir bomat gantangan ini mau dicoba enggak apa-apa jangan oh hidup ini hidup mau dicoba enggak apa-apa hidup ini oke oke berarti di sini apa sih yang dilakukan maksudnya dilakuinin ya? maksudnya kegiatannya apa yang dilakukan? kegiatannya ya bersih-bersih maksudnya yang diproduksi apa? oh kita bisa dua nih? kita di sini kan ada pembesaran oke ada pembesaran ada titik soka ada kisi telur nah ini apa jadi kejadian? kita dua sih jadi pengemukan ya sama soka terakhir-akhir ini dua tiga sebelah terakhir lah kita pelajarin soka banyak soka tapi sejak awal kita bergurunya pengbesaran pengemukan 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 dulu sekarang mulai belajar di soka ya sekarang mulai belajar di soka nya jadi kita mau cari lah selanya yang enak yang nyaman nah sejauh ini apa nih yang sudah nemuin formulanya nih karena kalau soka kayaknya gue harus belajar sama kamu kamu lebih ahli kalau gue mungkin lebih ke pengemukan ya kalau di soka kayaknya mungkin harus belajar dari kamu karena kamu sudah lebih banyak aktif di sana belum lah kita baru sepulangan terakhir jadi ya terus belajar banyak yang mati jadi ya ya apa ya mau dirilain apa juga tapi basically ini kalau saya lihat ini sudah grow banyak ya lumayan maksudnya sudah mulai ke hasil mulai bisa dikembang sudah mulai ada cuma dibilang untung ya masih belum masih proses lah ya oke oke ya semua juga begitu lah tapi kan yang penting progresnya benar ya oke oke sekarang apa nih untuk sistem filternya gimana nih mungkin bisa dibantu dikit soalnya filternya kan simple nih dibawah semua ya ini sebenarnya sih ngakalin tempat aja sih ngakalin tempat aja ya sebenarnya paling tepat ya filternya dari di potongi ya mulainya dari mana nih kita mulai dari sini nih sini nih nah air masuk ya air masuk bisa dibuka di ini dibuka aja oke ini kayaknya tempat tutupnya bayinya bayinya ini ya yes kita pakai aja biar gak nguntret-nguntret karena pakai dia mesin terus ini skimmer nah so far skimmer bekerja bagus ya iya cukup bagus skimmer padat banget belum di presiden oke ini terus biobol 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 ini juga biobol juga biobol juga ini biobol juga biobol juga nah ini yang kerang-kerangan oh kerang-kerangan oke kerang-kerangan awasitar ya kerang-kerangan juga nah ini UV oh ini UV awas UV lampu UV dan mesinnya terus dinaikin ke atas buat semuanya oh ini buat apa nih bro ini kalau kita kuras-kuras masukin sini biar langsung masuk ke sana oh biar simpel gitu ya iya jadi ini ide menarik juga nih berarti pakai selang dong pakai selang kita pakai selang langsung konek ke oh langsung konek situ ya langsung masuk ke sana biar gak capek-capek lah ini ide menarik sih sama juga berarti kiri-kanan ini ada pipa gini untuk loh ini gak terkonek ini iya nanti mesti nyambung manual karena gak memungginkan tempatnya ini by the way ini isinya apa ini sama cuma yang itu tidak dimutilasi nah jadi yang box ini yang kita gak mutilasi jadi yang full utuh oke sejauh ini perbedaannya kalau dimutilasi sama dari mutasi gimana perbedaannya yang pasti yang pertama mutilasi lebih cepat oh gini lebih cepat sepananya beliau Cuman resiko kematiannya jauh lebih tinggi, karena dia sederah ya Karena dia sederah tidak sederah ya, maksudnya ada yang bilang katanya tidak menyakiti Tapi ya tidak tahu lah, karena kan darahnya bening katanya kan, karena tidak kelihatan Nah kalau yang tidak dimutilasi itu lebih awet, lebih minim mati Cuman moltingnya mungkin lebih lama ya, mungkin bisa di 2-3 bulan Serius? Kalau normal ya? Ya, dari teori-teori yang ada, kita praktikkan sendiri, maktanya tidak bisa 1 bulan Kalaupun 1 bulan, ya memang dia sudah bentar lagi molting Mungkin di Dewa telah mendapatkan barang masih STI? Bisa jadi, bisa jadi, lagi-lagi masukkan dari Kotoni gitu kan Kemarin yang kita masuk tanggal 27, bulan 12 baru kemarin, nah itu kita pilih Jadi memang benar-benar yang utah kelas, kita masukin di sini Yang kurang keras, kita coba motivasi Hasilnya? Masih belum tahu Belum tahu Masih tanggal 27 Belum berlatak Jadi ini yang sudah padat-padat ya? Ini yang padat-padat Ini yang padat-padat Yang utah masih kosong, karena agak susah melihatnya Iya, iya, iya Gitu, jadi ya, yang ini musli kita bikin yang tidak mutilasi Kita mau coba sih, jadi yang kalau tidak mutilasi berapa lama, kalau yang mutilasi berapa lama Cuman satu fakta yang ada adalah, kalau kita tidak mutilasi, itu hasil pertumbuhannya berusaha seperti itu Oh iya, tidak mutilasi dia harus seperti itu ya? Ya benar-benar seperti itu Jadi mungkin bahkan sampai bisa 50% Saya tahu, kalau 50% itu cuma 100,5 ya? Hantinya biasanya antara 100 atau 100 gram? Enggak sih, jadi dia memang katakanlah 100 ya, 100 gram itu bisa terus 50 Oh oke Jadi bisa terus 50 Tapi kalau yang dimutilasi, sepengalaman kita, bisa 30%-20% itu sudah bagus Jadi satu keluar satu sebenarnya Karena dia mungkin bagian badannya banyak yang diputus ya? Banyak yang dibuang, jadi muncul lagi, ya mungkin katakanlah masuknya 100, ya masuknya 100, dia keluarnya juga 100 Oh tetapi, ganti kulit Tapi posisi ganti kulit Dan nilai jualnya kan lebih tinggi Ya benar Nah itu aja sih Oke Jadi itu fakta yang kami dapat 2-3 bulan terakhir lah Yang kita lihat ya, kita lihat langsung bukan 1-2 contoh, bukan beberapa contoh itu kayak gitu faktanya Gitu Oke oke Sekarang kalau gitu Untuk pengemukan sendiri Ceritanya gimana ya? Nah tadi kan kita ngomong masalah soka nih Soka gini 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 Sekarang kalau pengemukan nih mungkin bisa share Gimana kalau pengemukan? Pengemukan... Apa yang mau diranya di pengemukan? Pengemukan ini selama ini yang digemukin bagaimana? Terus kendalanya apa? Atau mungkin... Oke 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 Sudah apa? Pengemukan kita mainnya kan di Halimahab ya? Halimahab Dapat juga dari wasoni juga ya? Belajar dia dari apa? Yang itu skip aja Oh, skip aja ya Oke 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 5 detik yang kita coba ya kemungkinan Kendalanya Apa ya? Kekhawatiran tercapit gitu ya Itu kendala utama kalau boleh jujur ya Resiko kecapitnya besar sekali Karena kecapitnya beda-beda lumayan Kalau kecil enggak emang? Kalau kecil berdarah tapi enggak sesakit yang gede Oh oke oke Kalau yang gede itu bisa bengkak aneh seminggu Oh iya? Kalau yang kecil ya berdarah doang paling ya 2-3 hari udah pereh Oke oke Jadi luar biasa di cupit yang 800 itu lumayan Jadi kalau mau dicupit pilih yang kecil-kecil aja menurut Omar? Dari pengenung kita ya? Dari pengenung kita ya? Jadi kalau yang gede-gede, lebih sakit gitu? Lebih sakit, berdarah juga akan sakit gitu ya Terus apa ya? Kalau dibilang nunggunya lama apa? Enggak, sebenarnya enggak juga Oke Ya enggak juga Kita udah sempat panen sekali ya Kita panen massal sekali Sekitar 16 ekor Mulai dari H5 sampai H8 H8 Cukup oke juga Cukup oke juga Cuman memang kemarin sempat ada kendala kan di air Makanya saya jadi di awal bilang Bahwa kendalanya itu ya air Karena memang hukumnya mereka di air Jadi akhirnya harus benar Ya, akhirnya harus benar Nah kita juga belajar kemarin kan Oh ternyata gini Juga berburu sama Kotoni juga memang Nah itu airnya Jadi terakhir memang cukup banyak yang mati Makanya kita benari lagi Masalah pH Masalah kadar garam Akhirnya ya ini Ini masih hidup-hidup ini Oke Tapi ini kan sudah ada sampai 24 bulan 10 bulan Ya ini Jadi kita setang sampai 2 bulan Tapi memang 1 kilo memang anggap bisa cepat sih 1 kilo Iya, jadi ini juga sih Jadi kalau kita lihat ada pengumuman teman-teman di Youtube yang lain Ya mungkin itu H3, H4 ya Cepat sekali Kalau gede-gede 2 minggu mungkin iya Karena seminggu kurangannya kurang H5 up Waduh H4 lagi 1 kilo itu perlu waktu Karena memang kan besar Yang perlu diisi Itu yang selalu saya sampaikan juga Kalau yang gede Jangan berharap seminggu sudah langsung padat Ya Karena dia butuh makan juga lebih banyak ya Ada yang gede mounting? Gede mounting belum Belum sempat ya? Belum sempat Kita belum sempat diam Karena memang kan kita masuknya kurus ya Iya Jadi kurus lebih lama ya Jadi udah gemuk ya Kita cairin lagi Jadi butuh-buteran ya Sampai mounting dulu ya Sampai mounting dulu ya Oke 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 Nanti kurus lagi dong Oke oke Eh Eh Jadi gini Kebetulan Kan kita juga mau ambil nih Pickingnya ukuran 700 ya Eh Ini Ambil dong yang 700 nya Ditangkep Nah Yang mana itu 700? Yang Ya Kembali sudah 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 Tidak, oke Wah, pinter lagi Saya cari peting lain nih Jolnya dicapit Kontennya api Dia kalo ditipa gini juga susah Ini dia dicapit Kalo jadi skip ya Se, bro, apa kamu aja bro? Jadi keliatan nih, onernya kecapit Jangan Oke, ayo kita pereksa Kita pereksa dulu guys Ini sudah Tangannya kamu pakai dua tangannya Biar aku yang pereksa Nah gitu, lebih aman Daripada saya kecapit Ratanya sakit Biar itu jadi anu aja Ini Pak Omar aja Ini aja selangnya kesakitan Gak mau lepas nih ya? Gak mau lepas Saya lepas dulu, dia lepas dulu Oh, setiap mata dekat Oh, sudah lepas Ah, oke Nah Hmm Hmm Boleh, sip Boleh ini? Oke, ikat dah Wah, panen ini bro Panen 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 Sekalian bro Sekalian bro Padahal ini Tanggal 5 ya Tanggal 5 bulan Nah Ini sekalian dibatu Iya Cek-cek semua Ada H5 Terus kepanu pintu Muntetnya Kita Soka aja Soka Hahaha Kita soka aja Berarti sudah berapa lama nih bro? Mulai Mulai dari bangun sampai sekarang? Kita mulai bulan 4, bulan 5 ya? Bulan 6, bulan 5 Gak boleh sampai lupa ya kan Ya, bulan 4, bulan 5 Tahun Tahun ini Tahun ini dong Ini sekarang bulan 12 sudah usah Kasih sudah mulai Pokret ya Ya, dengan struggle dan segala macam Blah-blah-blah Pipernya lah Pipernya iya Teos Karen itu kan ngambil dari Penisor Tengah Nah itu Indikasiku sih kemungkinan cara Kelemesan Kelemesan Gak sih gimana ya? Ya tinggal di rumah Biasanya sih gitu sih Tapi Itu banyak-banyak Letoin perjalanan Terus ya Masalah teknik mutilasi Yang terus belajar kan Yang paling efektif Repisi Oh Perjalanan ini mana? Eh mana-mana ini lagi ya? Kejokin Oke Kuat-kuat sehat ini Eh Sampai ngelawannya kayak Ngelawan tegas aja Ayo cekin Oke guys Jadi kita sudah banyak berbicara Sudah di Banyak juga yang disampaikan Setelah dari Pak Omar Mengenai Budidaya soka Pengemukan Dan mungkin hal-hal yang dialami Kendalanya Masalahnya Sukadukanya Mungkin ini tadi sudah ceritakan sedikit Banyaknya Oke Jadi tadi juga kita sempat panen Karena Memang tujuan saya Tadi datang juga sekaligus Panenin barang-barang yang padat ya? Panen padat ya? Panen padat sih Sampai kurang nih barangnya Nah kurang-kurang ya Ya berarti Makanya memang benar ya Prospeknya Produksi terus Yang banyak Siap Sampai kamu tidak mampu Tapi Kebutuhan kita juga Saat ini ke Piting besar sekali Jadi kadang-kadang Dengan Cloud House Banyak ini pun Kadang-kadang ya masih kurang juga Karena Perminta masih jauh lebih besar Jadi prospek ke Piting Kedepan masih sangat besar ya Guys Setuju gak Pan? Sangat setuju Oke Mungkin ada 1-2 patah-kata nih Atau mungkin Puisi Waduh Mungkin ini aja deh Apa namanya Teman-teman jangan lupa juga Subscribe channel kita ya Omgrab Oh ada channel juga Omgrab Oke Oke Jangan lupa Nanti bisa di bawah sini Nah Di bawah sini Omgrab gitu ya Oke Oke jangan lupa Subscribe channel ini Juga Berikan tanda like Dan komen Jika Anda ingin mendapatkan Atau menanyakan hal-hal Mengenai budaya ke Piting ini Jadi kita berharap Budaya ke Piting Akan lebih maju lagi Dengan teknologi yang lebih baik Dibandingkan teknologi yang sekarang ini Sudah ada juga Jadi Kita berharap ya Industri Piting Menjadi Better and better and better Amin Oke Oke jadi sampai disini aja Perjumpaan kita Terima kasih Untuk waktunya Terima kasih Untuk peramaannya Udah Ngobok-ngobok Semua Red sauce Ini noniknya Masuk Piting Wow Oke Ini makan ke Piting Iya Oke Sampai sini dulu guys Sampai jumpa Bye 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 selamat menikmati